keindonesiaan dan kemanusiaan rest in peace Jakob Utomo 1931 2020 Jakob Utomo pendiri kompas wafat Rabu 9 September 2020 menyusul pendahulunya PK Oyong sketsa sketsa itu tentang fenomena hidup kita sketsa kali ini saya ingin membicarakan tentang almarhum Jakob Utomo saya orang kampung dari kampung penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta Jokob Utomo pendiri kompas dengan PK Oyong wafat pukul 1 siang hari Rabu 9 September 2020 dua hari yang lalu sekarang hari Jumat 11 September 2020 11 tahun yang lalu di New York dua gedung Botet Center ditabrak oleh dua pesawat terbang tapi saya tidak akan membicarakan soal dua pesawat terbang tadi tragedi 11 September tapi saya ingin mengenang sosok Jakob Utomo atau sering disebut JO nah dua hari ini dari tanggal 10 kemarin sampai sekarang 11 September orang kompas ini yang terbarunya nih ini saya akan ini yang terbarunya kompas ya kompas yang terbarunya masih mengulas nanti saya akan memperlihatkan bagian dalamnya masih dua hari ini masih semuanya serba Jakob Utomo ini lihat nih solat A sini tuh ya melepas Pak Jakob jadi ini dimakamkan beliau di Taman Makam Pahlawan Kalibata saya rasa itu sangat sepadan dan layak karena Pak Jakob Utomo bukan sekadar insan pers tapi juga beliau sering disebut sebagai tokoh kemanusiaan kenapa? karena Pak Jakob Utomo gagasan-gagasan pikiran-pikirannya misalnya pers ikut memberi solusi ini juga salah satu gagasannya Jakob Utomo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta sikap dan pemikirannya seperti tentang pers yang ikut memberikan solusi mesti dilanjutkan ini berita di kompas hari ini Jumat 11 September 2020 nah saya akan membacakan ulasan yang kemarin hari Kamis jadi satu hari setelah beliau wafat disini ada sebuah foto foto besar ini headline satu halaman ya headline layak lah karena kurang kompas didirikan oleh beliau dan almarhum Pekalyong yang sudah wafat lebih dulu almarhum bukan sekadar toko pers pendiri dan pemimpin surat kabar harian kompas atau kelompok kompas geramedia melainkan juga adalah tokoh bangsa ini Joko Widodo Joko Widodo di lobi di koridor ya saya siapalah saya waktu itu hanya senyum-senyum saja mengangguk ya beliau ramah ya ramah mengangguk senyum waktu itu saya sudah mulai bergabung di majalah freelance ya freelance belum belum sebagai karyawan kompas gramedia jadi waktu itu serial saya balada siroi dimuat tahun 1988 nah barulah tahun 1989 nama saya mulai dikenal di kelompok kompas geramedia dengan sebutan go lagong karena cerita bersambung saya yang berjudul balada siroi dibukukan oleh penerbit geramedia dan juga diperhitungkan di majalah hai waktu itu Mas Arswendo Atmo Binoto dengan serial imu ayang kiki dan komplotannya kemudian ada Hilman dengan serial lupusnya kemudian ada Yudhistira Adinugraha dengan serial Johnny Garangnya dan saya dengan balada siroi jadi interaksi saya dengan Pak Joko Utama belum belum terjadi waktu itu hanya sekadar lewat tersenyum tapi saya tentu menghormati beliau wafatnya Jakob Utama jadi kehilangan besar Indonesia bagi banyak kalangan Jakob bukan hanya tokoh pers melainkan juga tokoh bangsa yang peduli keindonesiaan dan kemanusiaan jadi memang kompas mengambil posisi sebagai tadi pers yang memberikan solusi saya sendiri sudah membaca kompas tahun 70an masih SMP kalau nggak salah yang paling saya suka di kompas waktu itu ada komik strip guard kemudian cerita bersambungnya yang paling menarik saya akan mana ya harusnya ada ini disini mana Carmilla nah yang paling menarik adalah di kompas ini ada Carmilla ini cerita bersambung tahun 70an yang sudah melegenda difilmkan disinetronkan juga ini ada di kompas oke jadi kompas terbitan hari kami 10 September saya akan membacakan lagi ya kutipan dari beberapa orang tadi Jokowi Dodok sekarang Ajumardi Azra ini juga esais di kompas sering dimuat ya Jakob utama humanis sejati yang mencintai kebangsaan keindonesiaan humanisme almarhum melintasi batas-batas suku bangsa tradisi sosiokultural dan agama manusia mati meninggalkan nama gajah mati meninggalkan gading jadi Pak Jakob utama ini kepergiannya ditangisi dihormati semua orang nah yang paling menarik disini ada tulisan dari Nino Leksono redaktur senior harian kompas Nino Leksono ini kalau gak salah istrinya Carlina Leksono ya kalau gak salah manusia dan Indonesia itulah pergulatannya ini ada satu tulisan dan Nino Leksono ini mengutip mengutip ungkapan latin dari Perancis yang sering dikutip oleh Jakob utama nah saya terjemahkan bahasa Perancis saya gak bisa pergi itu kematian kecil namun meninggal adalah satu kehilangan besar ya nah ini eh buku berat nih ini buku nih lihat tuh ya buku ini menarik sekali Syukur Tiada Akhir ini saya dapat dari kelompok Gramedia nah ini enaknya dari kompas Gramedia karena saya dianggap bagian dari mereka novel saya bestseller ya Balada Siroy disini ada satu buku kompas 80 tahun Jakob utama jadi ini buku usia pak Jakob utama 80 tahun ya perjalanan eh 80 tahun kompas ini ya perjalanan harian kompas yang terbit pertama tanggal 28 Juni 1965 jadi kalau 80 tahun ini 2014 ya tambah 80 5 8 berapa ada dihitung kalau 1965 tambah 80 tahun berapa nih 5 8 14 2000 2015 oke nah jadi ini lihat ada CD nya ya jadi disini saya hanya bisa bersyukur sebab semua ini pasti ada yang menunjukkan sehebat-hebatnya manusia dengan segala kecerdasan dan usaha tidak mungkin jika tidak disertai berkah tapi kehadiran berkah ini kelebihan-kelebihan yang kita peroleh bagaimana dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 27 September 2011 jadi syukur tiada akhir ini satu buku jejak langkah jadi ini menceritakan tentang jejak langkah Jakob Utama jadi disini 80 tahun rencana konkret penulisan buku syukur tiada akhir jejak langkah 80 tahun Jakob Utama ini dimulai dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Jakob Utama kepada penyusun ini wah luar biasa nih nah ini saya akan bacakan di pengantarnya ya pada hari Selasa 27 September 2011 Bapak Jakob Utama berusia genap 80 tahun jadi ini buku ternyata ini buku saya ini baru gak punya buku ini jadi ini buku tentang 80 tahun Pak Jakob Utama 2011 jadi disini jadi ini 9 tahun yang lalu ya tidak terlalu banyak orang yang bisa mencapai usia setinggi itu jadi beliau wafat 89 tahun ya apalagi Jakob juga masih dikaruniai kemampuan berpikir yang jernih meskipun fisik tidak seutu dayanya seperti anak muda ini Pak Suantoro Pak Suantoro ya saya juga mengenal beliau pernah 1-2 kali bercakap-cakap nah disini luar biasa nih buku tebal nanti saya akan baca terima kasih Kompas Gramedia ya terutama juga Pak Jakob Utama saya pernah punya pengalaman nah setelah ini saya akan ceritakan ya saya tidak akan pernah bisa melupakan kelompok Kompas Gramedia karena saya memang besar disana jadi tahun 88 novel serial saya Balada Siroy bestseller ada 10 buku ini yang edisi terbaru saya revisi tahun 2018 karena akan di filmkan Desember 2020 nanti ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 tidak apa tidak lama gitu ya mudah-mudahan tahun ini selesai jadi Fajar Nugros yang akan memfilmkan Balada Siroy nah saya mulai bergabung sebagai karyawan kelompok Kompas Gramedia itu tahun 80 tahun 90 awal jadi tahun 88 tahun 89 saya freelance kemudian saya ditawari oleh Mbak Retno di majalah saya pernah sebentar lah setelah ilman lupus yang mengasuh fiksi kemudian saya diminta untuk membantu tabloid baru namanya tabloid Warta Pramuka Mas Wendo atau Ars Wendo Atma Wiloto ini disebutnya Raja Tabloid nah saya ditempatkan di sana tahun saya tahun 89 lah kalau gak salah ya tabloid Warta Pramuka tapi kemudian Mas Wendo ada persoalan di angket tabloid monitor dimana masyarakat memrotes karena Nabi Muhammad tidak nomor 1 tapi justru Soeharto Presiden Indonesia waktu itu yang nomor 1 nah di protes dianggap menghina umat Islam dan Mas Wendo dengan bijak meminta maaf kemudian dia dijebloskan ke penjara selama 5 tahun dan saya jujur saja patah arang kemudian saya memilih cuti tanpa tanggungan perusahaan saya memilih traveling ke Asia selama 2 tahun nah disini persoalannya jadi selama dalam perjalanan itu saya mengirim artikel-artikel catatan-catatan perjalanan ke tentu ke tempat saya bekerja yaitu tabloid Warta Pramuka karena kamera tap recorder itu semuanya disupport dari tabloid Warta Pramuka tapi sama sekali tidak ada balasan akhirnya catatan perjalanan saya dimuat di majalah Anita Cemberlang selama 2 tahun dan Mas Ben Slewok terima kasih Mas Ben Slewok membantu saya dengan luar biasa mentransfer honor-honor saya ke sebuah bank sehingga dalam perjalanan itu sangat lancar nah ketika saya pulang setelah 2 tahun saya mendengar pemimpin redaksi di tabloid Warta Pramuka Pak Anton Sumanggono wafat Norman Edwin juga tewas di gunung Akun Kaguah kemudian saya pulang saat itu ya saya dimintai pertanggung jawaban kenapa menggunakan kamera tabloid Warta Pramuka tapi kok tulisan-tulisannya muncul di majalah Anita Cemerlang ya saya jujur saja merasa bersalah dan saya meminta maaf kalau ada sanksi ya dipersilahkan tapi saya dipertemukan oleh HRD kelompok Kompas Gramedia dengan Pak Jakob Utama jadi itu pengalaman yang paling berkesan dengan saya saya dibawa saya dibawa ke lantai 5 kalau tidak salah dibawa di gedung kompas dibawa di sebuah ruangan beliau pakai saya masih mengingat kayaknya pakai kemeja putih apa abu-abu ya pakai celana pantalon masih muda waktu itu ya tahun tahun 1993 1993 93 ya jadi saya meminta maaf saya ceritakan peristiwa sesungguhnya bahwa tulisan-tulisan saya nggak tahu kemana saya selalu mengirim yang kemudian saya mendengar bahwa tulisan-tulisan saya itu katanya nih nggak nyampe ke redaksi ada yang bilang disembunyikan entahlah saya sudah melupakan itu jadi saya meminta maaf kemudian oleh Pak Jakob Utama disarankan saya menulis di Intisari menulis di majalah Hai menulis di Warta Pramuka jadi catatan-catatan perjalanan saya sebagai bentuk pertanggungan jawaban saya dimuat di tiga majalah itu kemudian saya ke Pak Jakob Utama meminta izin untuk mengundurkan diri saya diberi pesangun tiga bulan gaji kemudian saya mengundurkan diri dari kompas dari kelompok kompas Gramedia kalau tidak ada persoalan itu barangkali saya akan terus di kelompok kompas Gramedia tapi saat itu saya pulang ke Serang membuat tablet Banten Post dengan anak-anak kita muda Banten jadi mesej yang ingin saya sampaikan disini adalah pertemuan yang singkat itu dengan Pak Jakob Utama meninggalkan kesan beliau itu bagi saya sesuatu yang lu apa yang tidak bisa dijangkau lah tapi Pak Jakob Utama menerima saya ya dia tidak tidak memarahi tidak menghakimi intinya kalau misalnya Golagong mau mengundurkan diri ya beliau mensupport silahkan karena bagi saya ingat tuh seorang penulis artinya tidak akan pernah kehabisan ide ya masa depannya tidak akan suram lah pokoknya kasarnya gini dia mensupport permintaan maaf saya diterima dan beliau juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah pernah jadi bagian dari kelompok Kompas Gramedia oke Pak Jakob Utama berkumpul dengan Pak P.K. Oyong pendiri Kompas Gramedia semoga amal ibadah Pak Jakob Utama diterima di sisi Allah SWT terima kasih sahabat Golagong TV sudah menonton episode obituari Pak Jakob Utama Golagong TV tentang literasi semua ada disini subscribe share dan like golagong TV tentang literasi semua ada disini selamat menikmati